Bisa nyetir nggak? Nggak apa, Mak? Bisa nyetir? Nyetir? Iya. Insya Allah bisa. Soalnya dulu juga aku jadi sopir, Kak. Kebetulan banget dong, saya juga lagi butuh sopir. Serius? Iya. Nggak apa-apa. Iya, kerja aja sama saya, Mas. Tapi kan aku belum ada buat beli baju celana. Nggak apa-apa, tenang aja, nanti saya beliin. Serius? Nggak apa-apa. Iya. Yaudah, ayo, sekarang aja. Mana, Kak? Kita langsung pergi. Oh, memang mobilnya di mana? Itu, di depan. Oh, yang ini? Iya. Ayo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Tapi aku kayak gini, Kak. Rupa aku, Kakak nggak malu, ntar. Nggak apa-apa. Hah? Nggak malu? Nggak dong. Alhamdulillah baik sekali. Yang ini, Kak, mobilnya, Kak? Langsung aja. Aku yang bawa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mas, boleh? Boleh, minum. Sini, minum. Dikit. Sini, hauskambi, mas. Olay. Olay. Iya. Iya, kakakasih, ya, mas, ya. Ano? Maksika, kakali, ya, buhnya. Restoran. Maksika, kakali, ya, buhnya. Iya. Minum, pa. Rekomba. Maksika, kakali, ya, buhnya. Ya Allah. Ya Allah. Maksika, kakali, ya, buhnya. Maksika, kakali, ya, buhnya. Ya Allah. Maksika, kakali, ya. Maksika, kakali, ya, buhnya. Al-Fatihah 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 tapi enggak apa-apa enggak jujik sama aku boleh kak enggak bisa kok aku kak terima kasih kak enggak apa aku disini ini tas siapa bagus sekali kak oh terus kakak ya enggak apa-apa biarin aja kak disini kak saya enggak jahat kok kak orangnya enggak makasih banyak kak kalau hidup ini capek banget saya lagi kurang sehat kak tapi kalau biasanya aku bawa ini kak ini takut aku nyanyi-nyanyi disini kak begitu sekarang tinggal siapa mas? sendiri kak dimana? dimana ya dimana aku capek disana aku tidur gitu kak karena aku keliling-keliling cari-cari barang bekas begitu buat aku jual buat makan sehari-hari begitu kak sabarnya mas masnya enak sendiri ya? kenapa kak? masnya gak ada ruaya? disini gak ada aku perantau disini kak masnya seliman? jawa barat coba? iya dudukan aku disini dijanjiin pekerjaan sama temen aku terus terus pas nyampe disini semua isi dompet aku dibawa KTP di bawah handphone di bawah semua bekas-bekas aku di bawah gitu kak jadi buat pulang aja aku belum bisa karena aku gak punya ini gak punya KTP udah 4 tahun disini kak udah 4 tahun disini kak ya untuk sambung hidup ya ini kak cari-cari barang bekas gitu kak jadi diturutnya dimana kak? itu kadang di depan ruku kadang diusin sama pengilip rukunya kak kadang ditendang gitu loh terus sekarang mau kemana? hmm kebetulan aja aku kan dilewat kak aku cari-cari barang bekas gitu sambil minta minum sama emasnya di dalam tadi tapi belum dikasih minum sama emasnya gak usah kak gak apa-apa mas buka kekasnya lebih saya udah kok tadi gak usah kak buat kakak aja sih buat kemasnya aja gak kak? udah gak kak, buat kakak aja gak kasih kasih gak usah kak terus sekarang masnya mau kemana? aku mau istirahat sebentar karena panah aku pusing lagi kurasa hati juga sih udah masnya istirahat sendiri aja sama saya? gak apa-apa gitu gak ada yang marah sentar kak gitu gak ada saya sendirian juga sih tadi bagus banget suaranya selawat mas? iya kebetulan itu gak lupa serindu kepada kedua orang tua aku kak itu selawat itu gak lupa serindu kepada kedua orang tua aku kak karena aku udah rindu sama orang tua aku udah 4 tahun gak ketemu kak alhamdulillah kak tapi aku rindu sama orang tua aku aku pengen ketemu sama orang tua aku kak tapi makasih banyak kak ya kak udah baik sama aku kebanyakan orang-orang yang dilihat aku itu kadang lari kadang aku di aniaya gitu sama orang-orang kadang aku dikasarin sama orang-orang padahal aku itu gak mencuri aku itu gak pernah ganggu mereka ya ya gitu tidak semua orang bisa melihat kita dari kita terus itu mas bawa pakaian kak ini buat aku sholat gitu kak insyaallah masih mau sholat ya mas alhamdulillah ini buat aku sholat ya kak terus pakaian mas juga ada terus pakaian mas juga ada udah ini aja kak ini sama sarung juga ini di dalam tapi gak apa-apa lah Allah itu maha adil kak iya percaya aja sama kak tapi kakak ini baik banget orangnya gitu itu aja aku duduk disini biasanya aku disiram gak berdendang sama orang kak oh iya kan kita sama manusia itu harus berbuat baik mas kakak orang mana aslinya kakak aslinya orang lombok oh orang lombok pasti orang tuanya masih ada kak masih sekarang tinggal sama orang tua atau siapa saudara disini orang tuanya dimana beda beda daerah oh jauh iya kakak di kota ngapain kuliah oh kuliah ya iya saya kuliah disini jadi tinggal sama saudara oh kuliah disini tinggal sama saudara jauh juga dari orang tua ya iya bayang banget bersyukurlah kamu orang tuamu masih ada kamu masih bisa ketemu sama orang tua sedangkan aku udah 4 tahun gak pernah ketemu sama orang tua aku tersedih rasanya masnya belum ada rencana gua pulang aku pingin pulang tapi aku masih nabung sekarang buat-buat ongkos pulang kak begitu makanya kalau sekarang sehari itu aku dapat 17 ribu buat aku makan itu sehari kak 7 ribu alhamdulillah lah yang penting bisa makan lah sehari itu iya kak masnya gak mau gini ya gak apa-apa kak sayang sama orang tuanya kak sayang? sayang banget sayang banget ya ini si Covid ya do ta tem Kita ada di dunia ini kerana tanda Allah subhanahu wa ta'ala Kita berada di dunia ini Ibu kita menginginkan kita itu menjadi anak yang baik Anak yang soleh-solehah tenur kepada kedua orang tuanya Ibu menyayangi kita sepenuh hati Tidak ada yang terlewatkan Sembilan bulan, sepuluh hari Kita dikandung sama ibu kita Begitu sakit yang ibu kita rasakan Tapi ibu kita tidak pernah mengeluh sedikit pun Tidak tahan rasa sakit itu Tidak telan rasa sakit itu Kita bayangkan sembilan bulan, sepuluh hari Kita di dalam perut Dalam kandungan ibu kita Beban yang sangat berat Dijaga sama ibu kita Yang dia pikirkan sama ibu kita Bagaimana anak saya ini selamat ke dunia ini Kata ibu kita Lalu kita lahir Antara hidup dan mati Ibu kita Melahirkan kita ke dunia ini Beribu-ribu urat yang dia putuskan sama ibu kita Antara hidup dan mati Kalau diberi pilihan sama Allah Antara menyelamatkan nyawa dirinya Atau menyelamatkan nyawa kita sebagai anaknya Pasti ibu kita itu akan memilih Untuk dilapatkan nyawa kita sebagai anaknya Sekarang kita tidak terasa Kita sudah dewasa Kita sudah kuliah Masuk perguruan tinggi Tidak terasa orang tua kita yang semakin hari Kita mohon itu semakin berkurang umurnya Tidak terasa orang tua kita yang semakin hari Hari kita sering bentak itu semakin sakit-sakitan Memikirkan kita sebagai anaknya Begitu sayangnya orang tua kita ke kita Sampai orang tua kita itu rela mati-matian Mencari uang, nafkah buat kita Biar kita itu bisa kuliah Mengharap orang tua kita itu menjadi anak yang sukses kita ini kan Tapi kenapa kita sebagai anak ini Sering berbohong kepada orang tua kita Kenapa kita itu sering melawan sama ketua orang tua kita Kita bentak-bentak ketua orang tua kita Bahkan kita anggap orang tua kita itu seperti pembantu kita sendiri Seperti musuh kita sendiri Mungkin detik ini orang tua kita di rumah lagi sakit Tapi beliau sembunyikan penyakitnya Biar anaknya tidak tahu Biar kita itu fokus belajar, menutup ilmu Mungkin detik ini orang tua kita di rumah sudah meninggal dunia Bagaimana perasaan kita yang belum meminta maaf pada kedua orang tua kita Masihkah kita mau melawan kedua orang tua? Masihkah kita ingin bedak kedua orang tua kita? Orang tua kita tidak kenal panas, tidak kenal hujan Nunggu mencari nafkah untuk mencari nafkah buat kita? Apa yang penting anaknya bisa beli pakai pakaian yang baru Dari dulu orang tua kita itu ingin pakai pakaian yang bagus Tapi selalu beliau tahan Biar anak saya yang bisa pakai pakaian yang baru Masihkah kita ini mau sombong sebagai anak durhaka ini? Masihkah kita mau angkuh kepada kedua orang tua kita? Masihkah kita ingin melawan kepada kedua orang tua kita? Masihkah kita ingin membantah kedua orang tua kita? Yang kita sombong, yang kita tinggikan adalah kesombongan kita kepada orang tua orang Kita gak pernah peduli sama orang tua kita sedikitpun Setiap-tiap orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian Kalau orang tua kita udah meninggal, siapa yang mau peduli sama kita? Tidak ada Mumpung orang tua kita masih ada Hargailah beliau, hormatilah beliau Terima kasih telah menonton! Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khakwayat Maaf kaya Soalnya aku lagi rindu sama orang tua aku Sikap gitu Iya mas, saya juga Jadi aku ingat sama orang tua Siapa namanya kakak? Intan Intan Baik sekali kakak Intan Semudah mudahan kakak bisa menjadi orang yang sukses Semoga bisa membagi ke kedua orang tuanya Lagi kakak cantik Begitu kakak Masih banyak cowok yang suka sama kakak Tapi tetap menjadi orang yang baik hati kak ya Terima kasih mas Atau suka tentang dengar selawat Ya gitu Suka banget Nenamin hati Oh gitu ya Tapi kalau aku selawat sekali lagi boleh enggak? Boleh Boleh banget Enggak apa-apa Enggak pasti terganggu gitu Enggak Silahkan Terima kasih selamat menikmati terima kasih penyejuk jiwa temlah lahir cahaya penyejuk jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan nakti sebagai obat diri malaikat memuji bidadari berseri mengembutan nabi dari allahu rabbi malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang nabi dari allahu rabbi hancurlah berhala terkunci terkunci hutang sang isa terkunci 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 penyejuk alhamdulillah alhamdulillah apa-apa namanya siapa tadi berluka ya kakak udah lama kuliahnya di sini Kak udah dua tahun udah dua tahun tapi jangan sedih kayak gitu Kak sini dikit gak apa-apa maaf ya tapi ya kak sayang sama orang tuanya kaya cintang namanya Oh iya kalau aku lagi-lagi istirahat gitu kaya aku selawat ngaji lah gitu-gitu Kak begitu tapi semoga bermanfaat aja sih kak semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala tapi kalau aku boleh ngaji sini boleh nggak sedikit ngaji di sini Kak nggak apa-apa ya tapi maaf saya lagi kurang sehat mereka apa-apa ya Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Bye. Bye.